Tanda-tanda Anda diganggu energi jahat atau negatif dan ilmu sihir Kembali ke channel Ozone Man, saya Suhuli akan memberikan Anda sahabat-sahabat channel Ozone Man 88 tips Bagaimana tanda-tanda Anda diganggu energi jahat atau jahat dan ilmu gaib yang mengganggu hidup Anda Sehingga menyebabkan hal-hal negatif dalam hidup Anda Semoga menikmati video ini, kita langsung masuk ke dalam pembahasan Satu, jika Anda tiba-tiba merasa lemas, kurang bersemangat, tidak punya gairah hidup dan penuh dengan pikiran negatif Berhati-hatilah, mungkin saja Anda sedang diganggu energi jahat, loroh jahat dan ilmu-ilmu sihir yang berusaha mengganggu Anda dan keluarga Anda Dua, jika Anda tiba-tiba emosional, pikiran Anda kacau, tidak fokus, suka berkayal hal-hal negatif, misalnya hal-hal yang mengerikan serta penuh kekerasan Saya menyarankan Anda segera berkonsultasi dengan orang-orang pintar untuk mencari solusi Kemungkinan Anda diganggu energi jahat atau makhluk-makhluk gaib Tiga, Anda melihat penampakan gaib Anda tiba-tiba sakit Sakit Anda sembuh dan kumat lagi secara tiba-tiba Segera berkonsultasi dengan orang pintar Kemungkinan Anda sedang diikuti roh jahat dan diganggu energi negatif atau makhluk-makhluk gaib Keempat, kepala Anda pusing atau sakit Tubuh terasa panas, letak jantung tidak stabil, dan sulit tidur Itu tanda-tanda Anda sedang diganggu energi jahat atau jahat dan mendapat gangguan ilmu gaib Lima, jika Anda bermimpi-mimpi yang sama berkali-kali Kebanyakan adalah mimpi yang menakutkan Pikiran Anda menjadi kacau Segeralah berkonsultasi dengan orang pintar untuk mengatasi gangguan gaib yang Anda alami Enam, tubuh Anda menjadi kurus Kulit Anda pucat, tidak bersemangat hidup Pikiran kacau dan tidak nafsu makan Mungkin Anda sedang mendapat gangguan gaib Saya sarankan Anda segera mencari solusi dan orang-orang yang mengerti masalah gaib Itulah beberapa tanda-tanda jika orang-orang yang mendapat gangguan energi jahat, roh jahat, dan ilmu gaib Alangkah baiknya jika Anda mendapatkan masalah Masalah seperti yang dibabarkan di atas Untuk segera berkonsultasi dengan para praktisi spiritual yang bisa dipercaya Jika Anda memerlukan bantuan saya Saya akan coba membantu Anda seikhlas mungkin Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya